Misteri Penjara Bawah Tanah Lawang Sewu Salah satu simbol horor di Lawang Sewu adalah ruang bawah tanahnya yang pernah difungsikan sebagai penjara dan tempat eksekusi massal saat masa penjajahan. Namun sekarang, tempat ini ditutup oleh pihak pengelola karena faktor keamanan. Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota Sumarang. Gedung ini dulunya merupakan kantor perusahaan kereta api Hindia Belanda yang dijadikan pada tahun 1904. Masyarakat menyebut tempat ini dengan nama Lawang Sewu karena memiliki pintu yang sangat banyak, walau jumlahnya tidak mencapai seribu. Lorong atau ruang bawah tanah Lawang Sewu dibuat bersamaan dengan bangunannya, yaitu pada tahun 1904. Ruangan itu memiliki tinggi 2,5 meter dan lebar sekitar 2 meter saja. Ini adalah video asli saya saat tepat berada di depan pintu yang menuju ke ruang bawah tanah. Yang saya rasakan di sini adalah udaranya sangat pengap, dan dada saya mulai terasa sesak. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika berada di bawah. Ruang bawah tanah ini pernah dijadikan tempat eksekusi massal dari para tahanan ketika penjajahan Jepang. Saat dibangun oleh Belanda, ruang bawah tanah itu sebenarnya difungsikan sebagai tempat saluran air. Namun pada saat penjajahan Jepang, ruangan itu dialih fungsikan sebagai ruang penyiksaan. Selama mendekam di tempat tersebut, para tahanan dilaporkan dipaksa untuk berjongkok di bagian bawah tanah. Para tahanan dimasukkan ke dalam penjara kecil yang berukuran 1,5 meter x 1,5 meter dengan tinggi 60 cm saja. Tidak hanya itu, penjara itu digunakan untuk 5-9 tahanan. Para tahanan hanya bisa jongkok berdesakan di dalam ruangan yang diisi air seleher dan ditutupi terhalis besi hingga mereka meninggal kedinginan serta kelabaran. Popularitas Lawang Sewu sebagai tempat terangker terdongkrak ketika sebuah stasiun televisi nasional mengadakan acara uji nyali di sana. Saat itu, kamera menangkap ada sesosok misterius. Dalam episode Lawang Sewu itu, ditayangkan seorang peserta uji nyali yang mengenakan peci dan membawa tasbi berdiam diri di ruang bawah tanah itu. Namun, setelah satu jam beruji nyali di sana, pria itu mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Dalam tayangan itu, tampak sesosok kuntilanak berdiam diri pada salah satu pintu di sana. Karena itulah, peserta kemudian melambekan tangan ke kamera karena tidak sanggup melanjutkan uji nyali. Banyak kabar juga yang mengatakan kalau peserta itu meninggal dunia setelah uji nyali di Lawang Sewu. Setelah peristiwa itu, Lawang Sewu ditetapkan sebagai salah satu destinasi paling angker nomor 2 di Asia. Di video berikutnya, saya akan membahas tentang sejarah Lawang Sewu. Terima kasih telah menonton!